Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiri mohon izin bertanya tentang aliran-aliran yang berkembang di Indonesia beberapa bulan yang lalu saya membaca buku karangan Sheikh Takiuddin Annafuni disitu dijelaskan kesalahan-kesalahan mutakalimin yang saya tanyakan bagaimana sikap kita menanggapi buku tersebut dan apa hukum mengikuti pergerakannya terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik langsung ya Sheikh Takiuddin Annafuni ini pendiri Hizbut Tahrir asalnya orang Ahlus Sunnah kemudian asalnya dia kelahiran distrik atau desa Haifa di Palestina lalu setelah kuliah dari Mesir tinggal di Lebanon sampai di Lebanon sampai di Lebanon Sheikh Takiuddin ini orangnya alim cuma tidak punya pengikut akhirnya dipanggil kedutaan besar Inggris disuruh buat organisasi berdirilah yang namanya organisasi Hizbut Tahrir yang mendanai itu Inggris karena dananya dari Barat maka pemikiran yang ada di buku-bukunya gak boleh yang lurus-lurus harus minggok-minggok harus belok-belok Barat itu gak akan ngasih dana kalau yang lurus-lurus kalau yang bengkok-bengkok belok-belok itu didanai biasanya karena di dalam buku-bukunya Sheikh Takiuddin Anabhani itu diantara pemikirannya Sheikh Takiuddin Anabhani ini tidak beriman kepada kodok kodar Rukun iman ada lima kalau kita kan ada enam di Nusantara dulu ya sebelum sholat ada pujian amantu billahi wa malaiikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi l-akhiri wa bilqadari khayri wa sharihi minallahi ta'ala oleh para ulama kita dulu simbol-simbol ajaran ahlus sunnah itu dijadikan pujian mengapa? dulu belum ada madrasah belum ada sekolah alat-alatnya belum ada para ulama dulu menyebarkan ajaran agama pakai cara apa saja itu ulama dulu itu rukun iman isbut tahrir tidak percaya pada takdir tidak boleh diikuti itu diantara kepercayaan mereka isbut tahrir juga tidak percaya kepada azab kubur tidak percaya isbut tahrir tidak percaya kepada imam mahdi itu diantara kepercayaan mereka masalah syekhtaki yuddin an-nabhani menyalah-nyalahkan ulama mutakal limin ini harusnya syekhtaki yuddin harus merasa kecil mengapa? para ulama mutakal limin besar-besar siapa yang dia salahkan? ini ulama besar harusnya merasa malu dan syekhtaki yuddin an-nabhani tidak pernah mendiskusikan kitabnya dengan para ulama lain tidak pernah kalau ulama mutakal limin para ulama ahlus sunnah wal jamaah teori-teori yang mereka sampaikan sudah diperdebatkan tidak hanya ditulis tapi debat terbuka syekhtaki yuddin tidak pernah debat terbuka karena gurunya tidak pernah murid-muridnya orang HT tidak pernah juga tidak pernah walaupun pernah ya biasanya ya lari-lari kira-kira cerita ya saya mau cerita dengan hati kira-kira dua tahun yang lalu sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah oleh Pak Wiranto Minko Polhukam waktu itu saya ditelepon seseorang katanya mau silaturrahim ke rumah saya kapan Pak Kiyah ada di rumah saya insyaallah tanggal sekian-sekian sekian di rumah boleh Kiyah silaturrahim boleh akhirnya datang empat orang gak tahu yang dua ini dari Malang yang dua dari Probolinggo gak tahunya ini aktivis Butahrir satunya alumni Timur Tengah Butahrir ini saya mikir-mikir kok Hizbut Tahrir malah yang datang saya kira orang lain setelah duduk yang Ustad Ustad ini bilang pada saya Kiyah apa Tolonglah Kiyah jangan beda-bedakan Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah kenapa Hizbut Tahrir dan Ahlus Sunnah itu tak ada bedanya sama saja lalu saya bilang kalau memang Hizbut Tahrir dan Ahlus Sunnah itu sama kenapa kamu keluar dari Ahlus Sunnah itu Hizbut Tahrir katanya sama kamu ini keluar berarti beda buktinya kamu keluar akhirnya mereka diem saya cuma jawab begitu mereka diem lalu kata mereka apa perbedaannya Kiyah loh kok tanya ke saya kan yang keluar kamu ya mestinya kamu yang menjelaskan loh enggak Sambian ini kan bilang beda kalau minta penjelasan ke saya saya jelaskan satu kamu gak percaya pada Kodok Kodar maksudnya apa kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamah perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah takdir Allah ini menurut kita kalau menurut Isbut Tahrir sama dengan Muqtazilah dan Syiah kata mereka perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah bukan ketentuan Allah tapi ciptaan dan ketentuan manusia nah itu akidah kamu beda kan ini satu saya bicara satu hanya gak banyak-banyak lalu kata mereka tapi begini gimana tapinya walaupun kita ini mengatakan perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan manusia dan ketentuan manusia bukan ciptaan Allah dan ketentuan Allah tapi menurut kami kekuatan untuk melakukan itu dari Allah juga saya bilang ini justru perbedaan kedua bukan kesamaan menampah perbedaan kamu mengapa begitu menurut ahlus sunnah wal jamaah seperti diterangkan di dalam kitab-kitab yang diajarkan di madrasah di pondok-pondok di pondok-pondok ya dikatakan siapa yang berpendapat bahwa sesuatu itu berpengaruh karena dirinya atau sesuatu itu yang menjadi ilat dalam terjadinya suatu pengaruh maka dia kafir contohnya bagaimana ada orang bilang sakit kepala minum modrek lalu dia bilang orang sembuh itu ya karena modrek bukan karena Allah maka orang ini kafir sesuatu itu terbakar karena api bukan karena Allah maka kafir atau benda terpotong karena pisau bukan karena Allah maka kafir ini menurut ahlus sunnah itu yang pertama dan ini izbud tahrir tidak berpendapat begitu yang kedua siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang diberikan Allah kepada sesuatu itu maka dia ahli bitah dan itu kamu izbud tahrir jadi kamu jangan membeda-bedakan jangan menyamah-nyamahkan justru kamu berbeda ini beda nah yang benar bagaimana kalau menurut ahlus sunnah sesuatu itu berpengaruh sesuatu itu tidak ada berpengaruh terjadinya efek itu semata-mata adalah karena Allah orang sakit kepala minum bodrek mengapa sembuh karena Allah bodrek itu hanya sebab musabab bukan karena bodrek buktinya orang dibawa ke dokter mati betul dokternya juga mati mati dokternya mati juga berarti opat tidak punya efek pisau bisa memotong tidak bisa terpotong itu karena Allah bukan karena kekuatan pisau buktinya Nabi Ismail kemarin kan idul adha kan ya biasanya khotib idul adha kan cerita Nabi Ismail itu akhidah ahlus sunnah itu dasar akhidah ahlus sunnah Nabi Ismail dipotong tidak apa-apa oh berarti pisau ini tidak punya kekuatan memotong api tidak bisa membakar siapa contohnya Nabi Ibrahim oh berarti api tidak punya kekuatan apa-apa berarti terbakar atau tidak semuanya tergantung takdir dan ciptaan ini namanya akhidah ahlus sunnah wal jamaat jadi jangan disama-samakan kamu dengan ahlus sunnah kamu sudah keluar begitu bilang sama akhirnya mereka cuma kamu dengan keyakinan begitu tidak dikafirkan saya bilang begitu mengapa karena kamu masih masih meyakini bahwa Allah tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat dan itu kelemahan ajaran kamu kata Imam Syafi'i Al-Qadari in khusima bila ilmi in kota'ah orang Qadariyah Mu'tazilah atau isbut Tahrir kalau sekarang kalau didebat dengan ilmunya Allah maka mereka kalah kok begitu saya tanya menurut kamu perbuatan manusia yang disengajakan ciptaan dan ketentuan manusia betul ya betul saya tanya apakah Allah tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat menurut kamu gimana kalau kamu bilang Allah tidak tahu kamu kafir berarti menganggap Allah itu bodoh kalau kamu bilang Allah tahu saya tanya lagi kata mereka Allah tahu sebelum manusia berbuat Allah sudah tahu kalau di dalam kitab hadith Allah tahu jauh sebelum kita ini lahir sekarang saya tanya kalau Allah memang tahu perbuatan manusia sebelum dia berbuat siapa yang menyusun rencana perbuatan mereka diam kamu diam soalnya kalau kamu bilang kalau kamu bilang yang menyusun manusia manusianya belum ada kok sudah bikin rencana kalau kamu bilang yang menyusun rencana adalah Allah itu namanya takdir cuma kamu gak mengakui karena kamu sudah bengkok pikirannya karena dana dari Inggris itu hanya sebut Tahrir itu bengkok dan ini kawan-kawan di Indonesia dibilang dari Inggris gak percaya dananya kita ini punya kawan-kawan yang kuliah di Beirut di Lebanon dan kejadiannya tidak lama sebelum meninggal Sheikh Takyuddin Anabhani ini keluar dari kudutan Inggris sampai di setempat karena dia bawa koper ditangkap sama polisi ditangkap digeledah ternyata isinya wang Inggris jadi gak bisa hati memperjuangkan khilafah itu gak bisa mengapa akidahnya gak betul khilafah ini kalau memang ingin diperjuangkan bukan seperti itu caranya tetapi mengajak umat islam kembali kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah karena kunci kemenangan umat islam itu ada dua yang pertama adalah iman yang kedua adalah amal sholah iman ini maksudnya iman seperti imannya para suhabat dan itu imannya ahlus sunnah wal jamaah jadi itu jadi kalau ikut hati gak boleh itu itu aliran gak benar kalau diikuti gak boleh kita ini wajib konsisten istiqamah di dalam ahlus sunnah wal jamaah zak selamat menikmati